Kemudian, di depan Ratu Tribuana Tunggadewi, Gajah Mada bersumpah untuk menaklukkan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit, dan sumpah tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa. Seperti pepatah Melayu mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Maksudnya, seenak-enaknya hidup di negeri lain, lebih enak lagi menghabiskan hidup di negeri sendiri. Penemuan kuburan, yang diduga makam Mahapatih Gajah Mada di Bengkulu Utara, memperkuat asal-usulnya sebagai orang Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala merubahaya, malah betaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Rabbul Alamin. Sebentar lagi puasa guys, tinggal hitungan hari lagi. Sekarang 18, 19, 20, 21, 22. 5, 6 hari, 1 minggu lagi lah kita akan berpuasa guys. Allahuakbar. Gak sabar guys ya Allah. Suasana yang paling dirindukan ya setiap tahunnya. Allahuakbar. Oke guys, kali ini kita akan mereksekan sebuah video ya. Di sini ada sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian. Lebih masuk akal gajah mada itu asli Melayu guys. Wow. Sangat menarik sekali ya. Ini gajah mada loh. Gajah mada yang di buku-buku sejarah pelajaran SD, pelajaran SMA itu SMP lah ada itu ya kan. Nah, kita mau tahu nih guys ya. Gimana istilahnya penjelasan daripada admin IT crash claim ini ya. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Warga kecamatan ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, menemukan sebuah kuburan yang diduga merupakan makam Mahapatih Kerajaan Majapahit Gajah Mada. Penemuan tersebut merupakan titik terang dari sebuah fakta sejarah yang hilang, dimana hingga saat ini belum diketahui keberadaan Mahapatih Majapahit yang hidup sekitar abad ke-13 yang terkenal dengan Sumpah Palapanya itu. Di dalam negara Kertagama dan Pararaton, tidak ada yang mengungkapkan tentang sejarah diri Gajah Mada. Misteri itu mulai diungkapkan di kalangan tertentu. Seperti diungkapkan oleh sebagian masyarakat Melayu, yang mengatakan bahwa Gajah Mada merupakan utusan kerajaan Melayu di Suwarnadwipa. Sufanchi yang disusun pada masa dinasti Sum menyebutkan, wilayah kekuasaan kemaharajaan Melayu yang pusat kekuasaannya di Dharma Seraya, terdiri dari Pahang, Terengganu, Langkasuka, Kelantan, Selangor Selatan, Jelotong, Seumawe, Batak, Tamralingga, Grahi, Palembang, Sunda, Kampai, dan Lamuri. Jadi disini adalah wilayah kekuasaan kemaharajaan Melayu guys ya. Wow banyak banget ada 14 ya. Pada tahun 1285, Raja Kertanegara mengirimkan utusan kekerajaan Melayu di bawah pimpinan Keboa Nabrang dan Mahapatih Singosari Aditya Warman, untuk membawa piagam Amogha Paca, serta menawarkan pernikahan kepada dua putri kerajaan Melayu, yang dikenal dengan sebutan Pamelayu. Karena hadiah tersebut, Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Moli Warmadewa dan segenap rakyat Melayu, sangat gembira. Kemudian, para utusan dari kerajaan Singosari kembali ke Tanah Jawa dengan membawa dua orang putri Melayu, yakni Dara Petak dan Dara Jingga, yang merupakan putri-putri dari Maharaja Sriwijaya Trilokya Moli Busanawarmadewa. Perjalanan ke Jawa sangat jauh dan berbahaya, apalagi dua putri Maharaja tersebut dibawa oleh orang-orang yang belum dikenal dengan baik oleh mereka. Maharaja memerintahkan beberapa orang prajurit tangguh, untuk mengawal kedua putri tersebut, diantaranya adalah Gajah Mada yang masih berusia muda. Gajah Mada bukan nama yang sebenarnya, itu hanya sebuah julukan atau gelar yang diberikan kerajaan. Dahulu, Maharaja Melayu selalu memberi julukan atau nama kehormatan, untuk para prajurit-prajurit terbaik mereka, dan selalu menggunakan nama-nama binatang, seperti harimau campo, kucing, kambing hutan, anjing mualim, gajah tongga. Ada juga dengan sebutan si binuang, si gumarang, si kinantan, si kumbang, dan banyak lainnya. Pemberian gelar tersebut, masih dilaksanakan sampai saat ini bagi orang-orang yang berjasa untuk negara. Nama-nama kehormatan itu, selalu mempunyai arti dan makna begitu juga dengan sebutan Gajah Mada. Mada dalam bahasa Melayu dialek Minangkabau, diartikan sebagai bandel, atau tidak bisa diatur. Jadi, Gajah Mada itu maksudnya binatang yang berbadan besar yang tidak bisa diatur, atau Gajah Bandel. Ketangguhan dan kesetiaan Gajah Mada dan rekan-rekannya terhadap kerajaan sudah diakui, sehingga mereka mendapat kepercayaan untuk mengawal putri-putri kerajaan ke Tanah Jawa. Sampai di Tanah Jawa, mereka tidak menemukan lagi kerajaan Simosari, dan Kertanegara pun telah meninggal dunia. Pada saat itu telah berdiri kerajaan baru, yang bernama Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya, atau Prabu Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memperistirikan Darapetak, yang kemudian melahirkan Raja Majapahit berikutnya yakni Jayanegara. Darapetak, mendapatkan posisi sebagai permaisuri kerajaan Majapahit, sedangkan Darapetak diperistri oleh Mahapati Diyah Adwaya Brahma yang melahirkan Aditya Warman, yang kelak menjadi Maharaja Tanah Melayu. Semasa Darapetak menjadi permaisuri, dan Jayanegara sebagai putra mahkota Majapahit, Gajah Mada dipercaya sebagai prajurit Bayangkara yang mengawal mereka. Dahulu, seorang prajurit istana atau pengawal keluarga kerajaan, merupakan orang terdekat dan bisa dipercaya. Dikarenakan Gajah Mada yang sejak awal sudah dipercaya oleh kerajaan Melayu untuk mengawal putri Darapetak, hingga pada masa di Majapahit, juga dipercaya untuk memimpin prajurit Bayangkara yang mengawal Darapetak beserta putranya. Pada tahun 1309, Raja Kertarajasa Jayawardana meninggal dunia, yang kemudian posisi raja digantikan oleh Jayanegara. Naiknya Jayanegara mendapat pertentangan dari berbagai kalangan di Istana Majapahit, termasuk Patih Nambi dan Wira Raja, dikarenakan Jayanegara adalah keturunan Melayu, dan bukan keturunan asli Singosari. Maka terjadilah pemberontakan keduanya, yang akhirnya dapat dipadamkan. Ketidakkuasan di dalam istana pun berlanjut, terjadilah pemberontakan Kuti dan Semi. Bermula dari peristiwa inilah, karir Gajah Mada naik setelah dia berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara dari serangan Kuti dan Semi. Kemudian, Gajah Mada juga berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Atas jasanya itu, Gajah Mada diangkat menjadi Patih Kahuripan, dan dua tahun kemudian dipercaya sebagai Patih Kediri. Kemudian, terjadi suatu peristiwa pembunuhan Raja Jayanegara, oleh tabib kerajaan yang bernama Tanca. Pada saat Raja sedang mengalami sakit bisul seperti biasa, Tanca dipanggil untuk mengobatinya. Tapi ternyata dibalik itu, ada maksud untuk menyingkirkan Raja Jayanegara. Dalam penjagaan oleh Gajah Mada tanpa curiga, akhirnya Tanca berhasil membunuh Raja Jayanegara. Dengan sangat terkejut, Gajah Mada spontan menarik kerisnya, dan menancapkan ketubuh Tanca hingga tewas. Peristiwa Tanca ini, merupakan bagian dari pertentangan dan ketidaksenangan dalam istana kepada Raja Jayanegara. Sepeninggal Jayanegara, terjadi kekosongan kekuasaan. Akhirnya, Gajah Mada mengangkat Putri Tribuan Atunggadewi sebagai Ratu Majapahit, dan bersama saudarinya Raja Dewi memerintah Majapahit bersama-sama. Pengangkatan seorang wanita sebagai pemimpin Majapahit tidak masalah bagi Gajah Mada, dikarenakan, di kampung halamannya, seorang wanita atau ibu sangat dihormati, atau disebut Bundokan Duang. Karir Gajah Mada makin meningkat, setelah berhasil menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng. Akhirnya, Gajah Mada diangkat sebagai Patih Majapahit. Kemudian, di depan Ratu Tribuan Atunggadewi, Gajah Mada bersumpah untuk menaklukkan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit, dan sumpah tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa. Konon, saat mengucapkan Sumpah Palapa, Gajah Mada menancapkan tonggak ini. Bersama dengan Aditya Warman dan rekan-rekan lainnya, Gajah Mada berhasil menaklukkan Nusantara seperti Palembang, Tumasik, atau Singapura, Pulau Bintan, Aru, Barumun, Tanjung Pura, Pahang, dan sebagainya. Pada masa Hayam Muruk, Gajah Mada memperluas taklukan seperti Pulau Seram, Dima, Ambon, Buton, Sumba, Timur, Makassar, dan sebagainya. Keberhasilan ini, membuat Gajah Mada diangkat sebagai Mahapati Majapahit. Ada beberapa kerajaan yang belum takluk dalam kekuasaan Majapahit, yakni Kesultanan Samudera Pasai, dan Kerajaan Sunda Galuh. Kerajaan terakhir inilah, yang membuat karir Gajah Mada jatuh. Pada tahun 1357, Hayam Muruk yang telah menggantikan ibunya sebagai penguasa Majapahit, ada keinginan untuk berusaha menundukan Kerajaan Sunda Galuh dengan cara perkawinan. Hayam Muruk, melamar putri dari Maharaja Kerajaan Sunda Galuh yang bernama Diah Pitaloka. Pada saat acara lamaran berlangsung, Gajah Mada mempunyai keinginan Kerajaan Sunda Galuh menggabungkan diri, dan menjadi Kerajaan Bawahan Majapahit. Gajah Mada telah banyak belajar dari sejarah Majapahit, seperti yang dilakukan Kerajaan Melayu yang telah menerima lamaran Raja Kertanegara dari Singosari, dan mengizinkan salah satu putrinya menjadi istri Raja Kertanegara, walaupun akhirnya putri Darapetak menikah dengan Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara pendiri Kerajaan Majapahit, dan yang mengaku sebagai penerus Kerajaan Singosari. Keinginan Gajah Mada ini tidak disambut dengan baik pihak Kerajaan Sunda Galuh, hingga terjadi perang bubat yang mengakibatkan tewasnya rombongan pengantin, termasuk Maharaja Sunda Galuh. Akibatnya lagi, putri Diyah Pitaloka yang mengetahui kejadian ini akhirnya bunuh diri. Hayam Murug marah, dan memecat Gajah Mada sebagai Mahapati. Kejadian itu berlangsung selama dua tahun. Tidak ada yang bisa menggantikan kepiawaian Gajah Mada dalam memimpin Kepatihan Majapahit, dan akhirnya Gajah Mada diangkat kembali, walaupun kekuasaannya sudah dibatasi. Pada tahun 1364, keinginan Gajah Mada pulang ke Kampung Halaman untuk menghabiskan sisa hidupnya sangat besar. Apalagi, Aditya Warman telah menjadi Maharaja Suwarna Bumi. Seperti pepatah Melayu mengatakan, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Maksudnya, seenak-enaknya hidup di negeri lain, lebih enak lagi menghabiskan hidup di negeri sendiri. Penemuan kuburan, yang diduga makam Mahapati Gajah Mada di Bengkulu Utara, memperkuat asal-usulnya sebagai orang Melayu. Majapahit sendiri, sepeninggal Raja Hayam Murug dan Gajah Mada, terjadi pergolakan untuk memperebutkan tahta raja. Tahta Raja Majapahit berikutnya, dikuasai oleh Wikra Mawardana, yang merupakan keponakan dari Hayam Murug. Sedangkan putra Hayam Murug yang bernama Wirabumi, merasa berhak mendapatkan kedudukannya sebagai Raja Majapahit. Pada tahun 1400, Wikra Mawardana menyatakan mundur sebagai raja, dan memberikan kekuasaan kepada anaknya Ratu Sugita. Hal ini membuat Wirabumi makin tidak senang, terjadilah pemberontakan selama bertahun-tahun. Untuk membantu putrinya memadamkan pemberontakan, Wikra Mawardana kembali dari pertapaannya, yang akhirnya pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, dan menewaskan Wirabumi. Sejak saat itu, Majapahit kehilangan kewibawaannya di mata kerajaan-kerajaan bawahannya. Sehingga, beberapa raja-raja bawahan menyatakan kemerdekaannya, dari Majapahit. Selanjutnya, kita bahas Gajah Mada dari versi yang lain. Biar tambah momen. Oke guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya, lebih masuk akal, bila Gajah Mada itu asli daripada Melayu. Saya juga baru tahu ini guys ya, karena daripada sejarah-sejarah yang saya ketahui, hanya sejarah-sejarah macam penaklukannya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu asal-muasal daripada Gajah Mada itu sendiri. Ternyata ketika diulik-ulik gitu kan, dengan admin YT Crash Claim ini, bahwasannya Gajah Mada itu asli daripada Melayu guys. Allah, wakabah keren banget ya. Banyak istilahnya setelah gede, setelah besar kita baru tahu gitu kan, asal-muasal ataupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan gitu. Dari sumber YouTube ya kan. Tapi di YouTube itu juga ada hoax-hoax dan lain sebagainya. Jadi teman-teman hati-hati aja ya kan. Ketika istilahnya mendengarkan sebuah sejarah ataupun apa, perlu dikaji ulang. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta, teman-teman harus menerima langsung gitu. Kita akan mendengar daripada banyak pembahasan lainnya. Seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada silah kata, mohon dimaafkan. Saya Pamin Ududri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!